Intro Shalom jemaat Salafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Salafideh edisi pelajaran Salafideh dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Pertentangan Besar di Padang Gurun Setelah dibaptiskan, Lukas 4 mencatat bahwa Yesus berada di Padang Gurun dan dicobai iblis Sepintas tampak bahwa roh kudus yang sedang memimpin Yesus ke dalam pencobaan Namun Alkitab mencatat bahwa Allah tidak pernah mencobai kita Sebaliknya, Allah dapat menuntun kita ke dalam cawan lebur pencobaan Mari kita baca Lukas 4 ayat 1 dan 2 Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus ke Padang Gurun Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis Hal yang penting dalam Lukas 4 adalah bahwa roh kudus dapat membawa kita ke saat-saat ujian Yang melibatkan kita berhadapan dengan godaan setan yang ganas Pada saat-saat seperti itu, ketika kita merasakan pencobaan ini begitu kuat Kita mungkin salah paham dan berpikir bahwa kita tidak mengikuti Allah dengan benar Tetapi ini belum tentu benar Di dalam buku Alfa dan Omega berkata Acap kali apabila ditempatkan dalam sebuah keadaan yang sulit Kita bimbang apakah kita telah dipimpin oleh roh Allah Tetapi roh itulah yang membawa Yesus dahulu ke Padang Belantara Untuk dicobai oleh setan Bila Allah membawa kita ke dalam ujian Ia mempunyai suatu maksud yang hendak dilaksanakannya Untuk kebaikan kita Yesus tidak tekabur dalam segala janji Allah Oleh pergi tanpa disuruh ke Padang Belantara Tidaklah pula ia putus asa ketika penggodaan datang kepadanya Demikian juga halnya dengan kita Yesus memberikan teladan saat berhadapan dengan pencobaan Dia menjawab dengan mengutip ayat Alkitab Ada tertulis Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam menghadapi pencobaan Kemenangan Yesus dapat pula menjadi kemenangan kita Menghadapi pencobaan jika kita bersandar pada firman Tuhan Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati